Intro Hai Sobat Askiya, ketemu lagi dengan Bang Madi Kali ini Bang Madi mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sampaikan di kolom komentar IG Bimbel Askiya kemarin Check it out Pertanyaan pertama Bang Madi, kapan nih buka cabang di Marelan Bang? Nah, pertanyaan seperti ini banyak disampaikan di berbagai macam kolom komentar Facebook maupun IG Askiya Perlu kami jelaskan di sini bahwa sebelum pandemi Corona ini bermula Kita sudah merencanakan sebenarnya untuk buka Bimbel di Marelan dan beberapa daerah lainnya Cuma karena terganjal dengan pandemi Corona ini Akhirnya berbagai macam rencana kita seperti buka cabang di Marelan, buka cabang di tempat-tempat yang lainnya Akhirnya kita pending Mungkin setelah Corona ini berakhir akan kita rencanakan kembali untuk buka cabang di beberapa tempat yang kalian inginkan Pertanyaan kedua Kak, izin bertanya, apakah stand tahun depan dibuka hanya D4 saja? Nah, saya dapat informasinya ini beberapa waktu yang lalu Ikatan alumni stand ketemu langsung pengurusnya dengan Ibu Sri Mulyani Jadi disitu disampaikan Dalam kesempatan tersebut, Direktur PK Instan menyampaikan rencana transformasi antara lain program yang dibuka hanya diploma 4 Mahasiswa, mahasiswi di asramakan Dan berbagai rencana peningkatan kualitas fisik dan kurikulum Serta pendidikan karakter mahasiswa, mahasiswi PK Instan Jadi berdasarkan apa yang disampaikan disini Dijelaskan rencananya memang seperti itu Akan dibuka D4 saja Rencananya seperti itu Apakah tahun depan akan terrealisasi seperti itu? Ya kita juga belum tahu Pertanyaan ketiga Kak, kami yang alumni excellence 1 kapan mulai les nih? Kak, demi stand rela tetap di medan Kak Nah, buat kalian yang alumni Informasi yang kami dapatkan dari tim akademik Untuk kelas alumni akan dimulai pada bulan September Informasinya akan disebarkan di grup-grup WA masing-masing ya Jadi silahkan teman-teman tunggu informasinya melalui grup-grup WA Nanti bahkan akan disampaikan informasi yang kami dapatkan di bulan September Pertanyaan keempat Kak, apakah D4 stand tahun depan dibuka di semua jurusan seperti KBN, BC, Akuntansi, atau Pajak? Nah, berdasarkan jawaban dari pertanyaan kedua tadi Kita belum mendapatkan rincian seperti apa proses pelaksanaannya tahun depan Dan D4 itu pun itu rencananya bakal seperti itu Itu direncanakan seperti itu Realisasinya seperti apa Kita belum tahu Nah, kita tunggu aja kabarnya melalui akun resmi dari PKN Instan sendiri Pertanyaan kelima Bang Madi, benar nggak sih CPNS 2021 dibuka? Kita sudah bahas di video sebelumnya tentang CPNS ini Jadi teman-teman boleh lihat Dalam video itu dijelaskan juga bagaimana Rencana pemerintah untuk buka pendaftaran CPNS tahun depan Jadi silahkan tonton videonya ya Pertanyaan keenam Bang, garansi uang kembali 100% itu gimana sih? Memang beneran ada garansi uang kembali 100%? Jadi gini ya Di ASKIA itu ada namanya kelas expert Kelas expert itu kelas garansi uang kembali 100% Kalau kalian nggak lulus di sekolah kedinasan Jadi buat kalian yang hari ini pengen lulus di sekolah kedinasan tahun depan Itu ada kelas expert namanya Kalau misalnya nggak lulus, uang kembali 100% Pertanyaan ketujuh Bang, kalau tahun depan kami nggak lulus Mau bimbel lagi bayar berapa? Ya nggak bayarlah Di ASKIA itu ada namanya kelas alumni Dan itu gratis buat siapa saja siswa ASKIA yang nggak lulus tahun depan Mau nyambung di tahun berikutnya karena usianya masih cukup Silahkan datang ke ASKIA lagi untuk dibimbing di kelas alumni dan itu nggak bayar Pertanyaan terakhir Bang Madi, di ASKIA cuma untuk STAN aja? Ya nggak lah Di ASKIA itu ada banyak sekali bimbel sekolah kedinasan Nggak cuma hanya untuk STAN saja Jadi di ASKIA itu ada bimbel khusus untuk tes masuk IPDN Bimbel khusus untuk tes masuk AKPOL Bimbel khusus untuk tes masuk STIS Dan berbagai sekolah kedinasan lainnya Dan nggak hanya itu Di ASKIA juga ada bimbel untuk lulus tes CPNS Baik Sobat ASKIA itu tadi pertanyaan terakhir yang bisa Bang Madi jawab hari ini Ada banyak sekali pertanyaan yang mau Bang Madi jawab nanti di video-video selanjutnya Jadi buat kalian Kalau kalian masih ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan Silahkan tanyakan Sebisa Bang Madi akan Bang Madi jawab Demikian Tanya-tanya Bang Madi hari ini Terima kasih Sampai jumpa